Ya baik, selamat siang, saya sekarang berada di Pores Bukitar Kota. Selamat pagi, yang saya hormati, bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Ada beberapa capaian yang mungkin akan saya sampaikan, pertama-tama terkaitan data keuntikmas, yaitu terkait kejadian akal atas. Untuk jumlah kekadian, dibagikan tahun 2001, naik 29,9 persen, yaitu sejumlah 391 kasus. Kemudian, untuk penyelesaian kasus, harga 284 kasus yang kita selesaikan, untuk akal atas, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 125,3 persen. Dibandingkan tahun 2021, yang kemudian menyelesaikan 126 kasus. Kemudian, untuk penindakan pelanggaran unita sendiri, trennya di tahun 2022 turun sebanyak minus 79,9 persen. Karena sudah ada kebijakan terkait NDRW, sehingga dari hilang ini, dihasilkan ada 9.148. Kemudian, untuk teguran naik 181 persen, sebanyak 25.725 persen. Kemudian, untuk datang kekasus narkoba, jumlah kasus dan tersangka mengalami tren kenaikan dari 81 kasus di tahun 2021 menjadi 102 kasus di tahun 2022, naik 17,01 persen. Dan untuk tersangka sendiri, dari 95 menjadi 117, yaitu kenaikannya sebanyak 20,9 persen. Untuk penindakan pelanggaran bukti, setelah yang tahun 2022, yaitu sabu sebanyak 1,6 kilo, naik 1,182 persen. Kemudian, untuk overbayar, turun sebanyak 79 persen, sejumlah Rp50.420, untuk diskotropika naik sebanyak 200, atau naik sekitar 190 persen. Untuk data kasus prioritas dan penjelasan perkara, untuk laporannya, ada kenaikan sebesar 25,4 persen, yaitu sebanyak 359, dan selesai sebanyak 335, yaitu naik sebanyak 38,41 persen. Sejumlah Rp50 sendiri, di tahun 2022, naik setelah yang terjadi sepanjang tahun 2022, setelah yang terjadi sepanjang tahun 2022, yang terjadi sepanjang tahun 2021, yaitu sebanyak 231, namun untuk penyelesaiannya, itu juga mengalami naikkan sebanyak 325 persen. Beberapa datang semuanya dulu, sepanjang tahun 2022, yang dapat diselesaikan, antara lain yang pertama adalah, operosis Piras yang terjadi sepanjang tahun 2022, yang terjadi di Jalan Kalimantan, Karatera, Kecamatan, Salam Aetan, dengan resangka, YWK, yang pada saat itu mengumpulkan kedaraan dan tulang-tulang mereka diri. Pada saat itu, ada yang tinggal di Mawabur Masakit, ternyata sudah operasi. Kemudian untuk mengalayokan, yang dilakukan oleh salah satu-satunya keduaan silat, pada tahun 1 Agustus 2022, itu juga sudah kita selesaikan, dan terserah-serah tersebut yang terjadi di Jalan Kalimantan, Kecamatan, Salam Aetan, Kota Pita. Di mana, kalau lebih singkat pada saat itu, pelaporan dan tumpulan ketua silat yang dilakukan konfoi, di depan 31 justru, Jalan Kalimantan, Kecamatan, Salam Aetan, Kota Pita. Kemudian, untuk pelakuan pencurian dengan kekerasan, yang saat ini terjadi, untuk prosesnya dilipatkan ke Polda, pada hari Minggu Mari, tanggal 18 Desember 2022, sampai saat ini masih dalam pendidikan, untuk akibatnya sudah tahap pendidikan, dan sedang berproses. Terkait daftar reward dan punishment, dapat kami sampaikan, sepanjang tahun 2022, untuk framework, sebanyak 25 orang anggota Poldi, jadi penyampaian ke orang sekitar kota terbaik, yang dilakukan polisme terhadap 6 tahun, jadi memang ada beberapa, misalkan laporan khusus kriminal juga meningkat, tapi penanganannya atau pengungkapan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.